Yang jelas apapun interaksi yang terjadi antara gelombang elektromagnetik dengan senyawa. Jadi pasti akan ada efek terhadap senyawa. Contohnya ketika saya kemarin sedang belajar tentang cahaya. Interaksi antara cahaya atau gelombang elektromagnetik kita buat sebut di sini. Terhadap benda, kan ada hukum kekalanan energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa dialihkan bentuknya. Ketika energi datang kepada satu benda, apa yang terjadi pada satu benda? Macam-macam. Yang jelas, energi tersebut diserap. Ada energi tersebut yang diserap, ada yang energi tersebut yang diteruskan. Ketika ada energi yang diserap pada suatu benda, maka energi tersebut akan mempengaruhi benda tersebut. Contohnya sekarang saya tanya, kalau warna merah apa artinya? Warna merah atau warna hitam, kalau cahaya. Seluruh cahaya yang datang diserap semua. Sedangkan kalau warna putih, seluruh cahaya yang datang dipantulkan semua. Kalau warna merah, artinya seluruh cahaya yang datang diserap, sedangkan cahaya yang merah dipantulkan. Sehingga dapatlah kita melihat bahwa warna merah. Kalau hijau, seluruh cahaya yang datang diserap kecuali warna hijau yang dipantulkan. Ketika ada cahaya yang diserap oleh suatu benda, maka akan terjadi reaksi pada benda tersebut. Ketika pada spektroskopi UV atau sinar ultraviolet atau sinar tampak, akan terjadi eksitasi elektron pada kulit terluar. Ketika ada energi yang masuk, akan terjadi eksitasi elektron pada kulit terluar. Sedangkan pada impra merah, ketika ada energi yang masuk, akan terjadi pergetaran ikatan. Pergetaran ikatan. Sekarang kita, kalau yang lain, yang dipelajari yang kemarin semuanya, itu rata-rata adalah interaksi antara cahaya dengan benda. Kalau yang sekarang tidak, pada spektroskopi masa, yang terjadi adalah ketika suatu benda ditembak dengan elektron, dia akan membentuk suatu saktion radikal. Silah nampak sharing saya? Kegunaan spektroskopi masa yang jelas yang pertama adalah menentukan masa suatu molekul. Kemudian, dengan memakai spektroskopi masa yang beresolusi tinggi, kita bisa menentukan rumus suatu molekul. Kita juga bisa mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pola fragmentasinya. Ini cara kerjanya. Sampel dibentuk dalam bentuk uap. Diuapkan sampelnya. Artinya, senyawa mana yang bisa di spektroskopi masa di sini, dengan sistem ini adalah senyawa yang bisa membentuk uap. Ketika sampel dalam bentuk uap, dia diionisasi. Bagaimana cara mengionisasinya dengan ditembakkan dengan elektron? Akan terbentuklah kation radikal. Kemudian, kation radikal ini ditembakkan, diakselerasi melewati medan magnet. Ketika melewati medan magnet, dia didefleksikan, dibelokkan. Berapa energi yang dibutuhkan untuk membelokkannya, kation radikal ini adalah sebanding dengan masa daripada senyawa itu. Sebanding dengan masa dari senyawa tersebut, dan juga sebanding dengan muatan daripada molekul tersebut. Kemudian baru dideteksi. Ini dia, kation radikal. Ketika suatu senyawa ditembak dengan elektron, dia berubah menjadi kation radikal. Kation radikal ini adalah senyawa yang tidak stabil. Dia bisa pecah lagi. Pemecahan ini, itu mengikuti reaksi, reverse sintesis dari suatu reaksi senyawa organik. Dengan arti kata, kalau dia reverse sintesis, reaksi balik, maka kita bisa meramalkan struktur daripada suatu molekul. supaya saudara bisa, ini lebih baik pakai animasi ya. Animasi. Animasi, silakan saudara tonton di YouTube bagaimana animasi daripada spektroskopi masa ini. Kemudian kenapa dia bisa, kita bisa menentukan masa dari suatu molekul. Ini dia. Jadi, ketika suatu zat itu diionisasi, ada zat yang pecah, dia akan banyak zatnya. Ada yang pecah zatnya. Ada yang jadi aliran ion A, ion B, ion C. Ini berapa besar energi yang dibutuhkan untuk membelokkannya tergantung kepada besar masa daripada suatu senyawa dan muatannya. Ini yang sudah saya katakan tadi. Ini alat dari spektroskopi masa. Kita ada di formasi. Ini alat tempat saya sekolah dulu, saya potong. Kemudian spektroskopi masa adalah grafik batang dari fragment-fragment. Kemudian base peak atau puncak dasar adalah puncak yang tertinggi. Kemudian parent peak atau puncak induk adalah puncak ion molekul. M11 puncak yang terjadi karena adanya isotop karbon tertin. Rasio M per E adalah rasio masa berbanding muatan. Ini contohnya adalah spektrum masa daripada 1, 2, 3, 4, 5, pentana. Pentana M per Z adalah 72. Ini ada puncak M tambah 1 dan ini adalah puncak M plus. Ini ada pula istilah puncak M tambah 2. M tambah 2 ini hanya terjadi ketika senyawa tersebut mengandung atom halogen. Kalau dia mengandung CL, dia 1 per 3 banyak. Tetapi ketika dia mengandung BR, maka puncak M plus 2-nya hampir sama besar. Ini cara menentukan rumus molekul dengan masa isotop yang kurat. Untuk kalkulasi, kita cendung melakukan pembulatan masa seperti contoh ini. Contohnya hidrogen 1. Sebenarnya BM exactnya adalah 1,0078. C yang 12. N 14,0031. O 15,9949. Ini contoh cara menentukan rumus molekul. Sebagai contoh, semua dua senyawa organik mempunyai masa relatif 44, yaitu propana, kemudian etanol. Dengan menggunakan spektur masa yang beresolusi tinggi, kita bisa menentukan senyawa mana yang kita ukur. Kalau kita kalikan sesuai dengan ini, maka di sini terlihat bahwa propana mempunyai masa 44, 0,624. Sedangkan etanol mempunyai masa 44, 0,261. Dari sini ada pertanyaan? Bapak, Ibu, ada? Jika tidak, tolong langsung ke e-learning, tonton videonya, buat lingkasannya, dan kerjakan quiznya. Ada pertanyaan? Tonton videonya, izin tanya, Pak. Ya. Jadi, ini tadi dua senyawa ya, Pak. Yang mana? Yang saya dilakukan sama yang saya digajakan. Oh ya, jadi kalau ini contohnya ada yang BM-nya 44 ini ada untuk propana. Bukan tiga senyawa, dua. Propana, propana ini C3H8, etanol, CH3CHO. Bukan tiga, dua senyawa. Jadi ini hanya contoh cara penggunaan spektrum masa beresolusi tinggi untuk menentukan struktur daripada suatu senyawa. Rumus molekul suatu senyawa, bukan struktur. Struktur kita tentukan dengan cara melihat pola fragmentasi. Oke, ada pertanyaan? Ini saya lihat kan proses fragmentasi. Pemecahan daripada ikatannya. Ikatan yang paling lemah cenderung lebih mudah terpragmentasi. Fragment yang stabil akan cenderung lebih mudah terbentuk. Beberapa proses fragmentasi tergantung pada kemampuan molekul membentuk keadaan siklik transisi. Ini contohnya beberapa proses fragmentasi. Ini dua-dua dimethyl, itu dua, tiga, empat, lima, dua-dua dimethyl pentana. Nah, kemudian Proses penstabilan ion karbonium. Pemecahan cenderung terjadi pada posisi beta dari heteroatom. Ini posisi betan. Kemudian resonasi untuk menstabilkan fragment neutral daripada karbukation. Pemecahan cenderung terjadi pada posisi alpha dari gugus karbonil, sehingga memberikan katiom asilium yang stabil. Pemecahan juga mungkin terjadi pada posisi alpha dari heteroatom, seperti pada ether. Kemudian, senyawa turunan cikulo eksena akan mengalami suatu retro-reaksi di else elder. Kemudian, senyawa yang memiliki ion molekul yang bisa membentuk keadaan siklik transisi. Ini segi enam akan mengalami fragmentasi siklik yang dikenal dengan McLaverty rearrangement. Ini bisa saudara pahami jika saudara mengerjakan tugasnya. Ini contohnya tadi, jadi pentana pentana ini dia pentana yang tujuh dua ini kemudian pentana melepaskan CH3 72 kurang 57 berarti 15 ini enak iya kan CH3 adalah 15 kemudian 72 kurang 43 adalah 29 ini dia CH2 CH3 saya kira itu saja dulu Bapak Ibu, silakan saudara tonton YouTube-nya kemudian buat lingkasannya dari YouTube yang saudara tonton kemudian jangan lupa kerjakan quiz oke ada pertanyaan lain oke ya langsung ya sudah diambil absen ya Bapak Ibu siapa ya kita kan sudah dua kali mising nih kuliah minggu kemarin kemudian udah pernah sekali lagi perlu dicari hari pengganti tolong di carikan hari pengganti ya Iman ya nanti orang oke saya leave ya tolong langsung kerjakan buat lingkasan dan kerjakan quiznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kemudian hai kemudian hai kemudian hai kemudian Terima kasih.